Nah selanjutnya coba kita tes menyalakan Oke menyala dengan sempurna ya Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan coba memperbaiki lampu led cina yang mati total Bagi kalian yang ada lampu led jangan langsung kalian buang ya Kita akan coba memperbaikinya Oke sebelum kita perbaiki kita buka dulu kacanya ya Kita akan tes apakah lampu ini benar-benar mati Oke ini kita keluarkan ke listrik ya Nah bisa diperhatikan ini lednya betul-betul mati total ya Kita menyalakan sama sekali Oke langsung saja kita bongkar Ini kita buka di bagian PCB nya Ini namanya PCB ya untuk keseluruhan Jadi coba diperhatikan disini ada satu titik pada chip led SMD nya Ya ini titik ini menandakan bahwasannya led ini sudah putus Jadi untuk lain masih aman Jadi untuk rangkaian ini adalah rangkaian seri ya Mereka saling terhubung satu sama lain Jadi apabila ada satu led yang putus maka led lain tidak akan menyala Karena tidak ada aliran setumnya atau aliran listriknya Oke coba kita buka ini ya PCB nya Nah bisa diperhatikan lagi bro Disini ada namanya satu buah Ada satu buah kapasitor elko Yang sudah kembung Ini kembung dia Jadi pertama-tama kita ganti dulu kapasitor elko nya Ini kita lepas dulu kaki-kakinya bro Ini caranya cukup sederhana sekali Nah ini dia kapasitor elko namanya Coba kita perhatikan nilainya Ini 100V 22uF Nah ini sudah kembung Kita akan ganti dengan kapasitor elko yang baru Ini dia ini agak besar Nah untuk nilainya sama Untuk nilainya ini agak sedikit tinggi ya Untuk tegangannya ini 160V Dan untuk faradnya ini 22uF Untuk mikronya sama Tapi tegangannya lebih tinggi tidak masalah Nah bro sebelum saya pasang kapasitor elko nya Saya jelaskan dulu sedikit Kapasitor elko ini dia memiliki dua buah kutub Kutub positif dan kutub negatif ya Yang ada garis abu-abu ini Atau garis putih ya Ini adalah kutub negatif Yang tidak ada garis Yang polosan seperti ini adalah kutub positif Untuk pemasangan elko Jangan sampai salah pasang ya Kalau kalian memasangnya kebalik Negatif kalian pasang ke positif Positif kalian pasang ke negatif Itu kapasitor elko nya akan meledak Oke langsung saja bro Kita pasang ke bagian PCB nya Coba diperhatikan Di sini ada arsir ya Atau garis-garis seperti ini Ini mendadakan ini kutub negatif ya Yang tidak ada arsir nya ini kutub positif Nah ini sangat sederhana sekali Saya yakin kalian pasti bisa memperbaikinya ya Jadi kalian sudah menghemat uang Tidak beli lampu lagi Nah untuk pemasangan kapasitor elko Sudah selesai Untuk selanjutnya tinggal kita Perbaiki lampu uang ini ya Nah pertama-tama kalian sediakan Satu Helai kawat serabut ya Ini kabel serabut Nah seperti ini Kawat serabut ya Seserah kalian kawat serabut apa Kita ambil satu helai kawat serabutnya Nah seperti ini bro Satu helai seperti ini Kita akan coba menjumpernya Atau menyambung lampu light yang sudah putus ini Ini gunakan satu helai saja Tidak perlu banyak-banyak ya Nah bisa diperhatikan Caranya Jadi kawatnya kita tarik dari ujung ini Ke ujung ini ya Ini kaki negatif Ini kaki positif pada light ya Kita satukan Jadi light ini tidak berfungsi lagi ya Untuk apa kita buat Kawat seperti ini Supaya Setrumannya Bisa mengalir lagi Untuk keseluruhan lampu light ya Nah selanjutnya Coba kita tes Menyalakan Oke kita pasang lagi Bismillah Oke Menyalakan Dengan Sempurna ya Ini ada yang kosong Itulah Itulah LED yang putus ya Nah Ini berkedip Efek kamera ya Bukan efek Bukan lampunya Tapi efek kamera Hasilnya mantap Cepat Dan tepat ya Oke bro Mungkin cukup sekian video kali ini Cara memperbaiki Lampu light cina Yang mati total Bagi kalian menyukai video ini Silahkan like Dan komen Apabila kalian ingin bertanya Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan klik logo loncengnya Oke bro Bye bye Sampai jumpa di Video-video berikutnya Sampai jumpa di video